Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai rolang bat kemarin yang semiotik ya Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif Denotatif hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijoko Ya mungkin saja itu kenyataannya begitu Urusan kesaktian, urusan kedikjayaan Itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu Orang tidak mempan dibaca, orang punya kesaktian tidak bisa dibakar Orang kayak-kayak gitu kan banyak narasi-narasinya Ya pakai akal sekarang agak tidak nyambung tapi dulu mungkin saja Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya Karomah Mungkin diantara Karomahnya itu Jadi itu denotasi